Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians Decoid89 Apa kabar semuanya? Di konten ini gue gak ngasih tips Gak ngasih juga review soal produk-produk Pelet, pakan maupun peralatan ikan koi Gue akan konsentrasi membagikan dan mamerin di konten ini Adalah kolam-kolam terbaik miliknya member Koi89 Jangan lupa nih teman-teman Jadi The Rians ini buat grup WhatsApp namanya Koi89 Yang isinya semua penghobi koi dari hampir seluruh Indonesia Yang ngobrol silaturahmi dan berbagi ilmu Serta kita saling tahu gimana sih bentuk kolam kita mati masing Ingat, every pond is a good pond Semua kolam koi gak ada yang jelek, semuanya bagus Baik itu yang sederhana, yang murah meriah, yang besar sekali, yang kecil, yang mahal Pokoknya semuanya sama Yang paling penting adalah ikan koi-nya sehat Dan kita sebagai koi-keeper Perawatnya juga serius ngurusin ikan koi kita Walaupun ikan koi-nya lokal Ataupun interlokal alias import Udah deh, gue usah panjang cerita Gue akan mamerin kolam koi-nya sekarang Tapi sebelumnya, jangan lupa Teman-teman, teman-teman bakal ngeliat nih Kolam koi yang memang ada di pojok rumah Di sudut-sudut rumah Di halaman rumah yang kecil Di halaman belakang rumah yang gede Video-video ini bisa teman-teman nikmati Sekaligus jadi ide Begini loh Buat kolam koi itu banyak pilihannya Sesuai budget aja Ada nih, beberapa teman gue Yang punya kolam koi-nya Dengan hanya acian aja Pake batu bata Gak pake keranik Gak pake batu alam Rapi-rapi aja Ikan koi-nya sehat Karena yang ngerawatnya serius Jadi tolong kita harus patahkan persepsi Bahwa Ikan koi itu atau kolamnya harus mewah No way, hese Gak ada Gak ada ceritanya Kolam koi itu sesuai budget lu aja Lu hanya mampu saat ini Buat kolam koi pake adukan semen Atau cuma semen doang dibatain Kecil doang Terlihat biasa aja Tapi ada aerator Ada air terjun Ikan koi-nya sehat-sehat Kenapa enggak? Yang penting Tahu diri Kalau kolam koi kita kecil Ya isi aja dengan ikan koi yang kecil juga dulu Lalu kasih makannya Jangan banyak-banyak dulu Dan jangan lupa Buat ikan Apa? Bukan buat ikan Buat kolam ikan koi Gimanapun besarnya Harus punya Sistem filtrasi Atau filter chamber Yang benar Kalaupun enggak keburu Buatnya Atau salah Terat Jangan lupa Bikin trickle filter Jadi filtrasi Atau sistem filter ikan Kolam ikan koi Tapi di luar Atau di atas kolam ikan koi Udah deh Bukan sepanjang lebar Yuk kita lihat sekarang Dan kita nikmati Sekaligus jadi ide buat lu Inilah dia kolam-kolam ikan koi Yang Terbaik sih buat gue Dan Keren-keren Dari Membernya Whatsapp Koi89 Dimulai dengan Kolam gue sendiri Dulu dong Aneh kalau masa suka dibuat-buat Udah jelasin enak-enak aja Berubah-berubah terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sempernya Ngambil dari laut Campur sama tanaman Salam dari kota Manado Salam dari kota Manado Salam koi untuk persahatan Terima kasih telah menonton 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 Begitulah teman-teman Grup whatsappnya Koi89 Tukuran ilmu Selaturah nih Bagi-bagi ilmu Nah udah ya tadi Minjem guit gak bisa ya Tapi Kalo ada yang menolong-nolongan Juga Why not Salam Satobi Salam Nisiki Goy Cheers baby Assalamualaikum bilang dong, every pawn is a good pawn every pawn is a good pawn every pawn is a good sate sate eh eh eh, angkat dong ini teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe, like, and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biarin kak, emang itu tetap merekam kak, sekarang angkat disini kak berdiri ayo ayo kak buruan, disini 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 aja terserah, angkat joget-joget mau ngapain terserah ya ayo